Buya Yahya menjawab Penghasilan saya merosot drastis Hingga akhirnya istri saya membantu dengan membuat tarisan Namun uang tersebut akhirnya terpakai kami untuk kebutuhan sehari-hari Kami menyesal dan sangat kalut dengan keadaan ini Buya Hingga akhirnya istri saya diam-diam mencarikan saya lemongan kerja Untuk saya dari para pria yang suka menggodanya Dari situ dia mulai komunikasi dengan satu orang-orang yang yakin bisa membantu Dia sering ceta dalam pria tersebut di belakang saya Hingga lama-kelamaan kebalasan Pernah makan baso bersama dengan pria tersebut dan mohon maaf Pernah pria tersebut kirim foto yang tidak pantas Dan bahkan istri saya pernah video call sambil melakukan onani dengan pria tersebut Istri saya seperti terkena pelet dengan pria itu Buya Saya kecoba berat dan bertengah hebat dengan istri saat dengan istri Saat istri mengakui kesalahan-kesalahannya tersebut Istri saya pun bersumpah dengan Al-Quran tidak pernah berzina dengan pria itu Saya masih saya dengan istri saya Buya Saya maafkan dia dan dia bertobat lalu kami coba melakukan rukyah secara mandiri untuk istri saya Sampai dia muntah darah Saya ingin saya tanyakan Bagaimana cara kami melupakan kejadian pahit ini Buya Dan apa ya telkuran yang bisa dipakai untuk menjaga istri saya dari pelet pria itu Buya Terima kasih Buya atas jawabannya Ada beberapa permasalahan yang harus di Hadirkan lalu disadari dalam pertanyaannya Yang pertama adalah Jangan biasa menggunakan sesuatu yang bukan miliknya Yaitu Ngumpulin arisan dipakai Karena dia jadi Pengurus arisan Coba dia ngurusin masjid, duit masjid dipakai Coba dia didikiai atau ustadah, ya duit pondok yang dipakai Sebetulnya yang menjadi masalah adalah amanat sudah tidak ada lagi Makanya selagi bukan milik anda, jangan dipakai Amanat, amanat sudah selesai Dalam keadaan apapun, pinjem ke orang, minta izin Kalau ini kan tidak ada yang mencatat Nanti kalian, nanti dibayarin Apalagi kiai juga bisa begitu Kiai, ngasih gampang Tapi nanti ada bayari Tidak ingat Bubar semuanya, duit pondok hilang Duit masjid hilang Itu sebenarnya dari sifat jelek Tadi kisah Nabi Yusuf Perlu kita itu hati-hati Kalau selagi bukan miliknya, jangan dipakai Kebutuhan seperti apapun, cari, pinjem dengan orang yang jelas Bukan dari duit yang jadi amanat Percaya, ini yang bikin susah Kebiasaan Ini kebiasaan Kebiasaan Mengambil sesuatu yang bukan miliknya Itu menjadikan hidupnya nyung-nyung sep Karena ngambilnya kan gampang Tidak usah pakai pinjem Tidak usah ngomong, pakai aja Pakai aja Alasannya nanti insya Allah ada duit Tidak ada duit Habis Ingat, selagi bukan milik kita Jangan diambil Jangan dipakai Pastikan sekecil apapun Ada duit keleleran 500 rupiah Tidak, bukan milik saya Anak kita pun kita ajari seperti itu Makanan bukan milik saya Saya tidak membiasakan seperti itu Itu haram, tidak boleh Hebat begitu Tapi gara-gara membiasakan ini ya Seperti itu Ini cambuk bagi dia sebetulnya Untung yang diurusnya hanya arisan satu Coba sepuluh arisan Coba jadi pejabat tinggi Wah kacau Mungkin punya pondok sebesar Kacau Ini dicambuk oleh Allah masih kecil Ngurus satu arisan Segera sadar Maka kalau istri Anda mendengar Kalau tidak mendengar Ya bukan Anda yang perlu Anda Kami nasihati Kami nasihati istri Anda Semoga dia dengar Nasihati kepada Anda Ya sabar Dan didedek Ini senang-senang pada istri Anda Barangkan istri Anda mendengar Dan perdengarkan Yang kedua Waswada seorang wanita Berkomunikasi dengan laki-laki Bahkan hati-hati semakin laki-laki itu hebat Semakin mudah Meruntuhkan keimanan Anda Dia dengan kelembutannya Dengan kalimat yang Luar biasa Bahkan mungkin dia sudah berpetualang Jadi tidak terlalu buru-buru Kadang godanya Kenapa dia sudah menggoda Sepuluh wanita Bahkan mungkin dia sudah Dengan bermacam-macam kehinaannya Sementara ini wanita ini Mungkin biasa dengan suaminya di rumah Dengan baik-baik Normal Mulai berkomunikasi dengan orang luar Ternyata dia lebih luas Dia lebih lembut Dan sebagainya Hati-hati Makanya syaitan yang paling besar Di zaman ini adalah Bukan ifrit lagi Tapi android Bukan ifrit lagi Itu yang dipegang Itu yang menjadikan Wanita komunikasi dengan laki-laki Nenek-nenek 60 gita Dikkat tahun Reoni SMA tahun 82 Reoni Ninggalkan anak cucunya Masya Allah Kakek-kakek Masya Allah Dengan kehinaan Masya Allah Tidak terlalu Agresif Itu yang menjadikan Seorang wanita Kadang-kadang terpuk Kok gak anu banget Akhirnya Terganggu ini perempuan Sama ini dalam cerita tadi Anda tergoda Atau dia menggoda Syahwat Lihat bagaimana syahwat Anda dibarengi dengan istilah Cinta Atau macam-macam Bahasa Itu adalah Bahaya sekali gak Jadi Bisa jadi anda Dayuth Jika anda Masih saja Tenang-tenang saja Menganggap itu bukan masalah Anda Dayuth Tapi kalau anda ternyata gelisah Anda sedih Kemudian anda Apa namanya Anda berusaha Termasuk anda bertanya seperti ini Maka anda bukan Dayuth Tapi kalau sudah istri berlebihan Gak benar Gak benar Gak benar Masih saja anda terima Anda Dayuth Maka biarkan dia dengan Lepas kemudian dia Biar menikah Biar bersama kancurannya Karena dia memilih yang tidak baik Biasa begitu Dan kadang unik Orang kalau sudah Digubang kehinaan Seorang wanita Punya masalah Dia melakukan kehinaan Dengan laki-laki Kami duga adalah Suaminya adalah Suaminya Suaminya memenuhi kebutuhan batinnya Suaminya ganteng Bahkan jauh lebih ganteng Daripada yang diajak berzina Bahkan diajak berzina Adalah hanya orang Yang mengantarkan Mengantarkan sesuatu Kulinya Kulinya Suaminya tidak ada Bayangkan Seorang wanita Yang terlihat mulia Punya suami mulia Dia melakukan kehinaan Dengan orang yang biasa Mengantarkan barang-barang Keluar masuk rumahnya Kehinaan Pelet-peletan Di pelet sama syaitan Itu maksudnya Dibawa oleh syaitan Tidak ya Ada pun bacaan-bacaan Anda tidak usah Bingung-bingung Bacaan anak Dengar bagian dari Nabi Anda akan terhindar Terjauhkan Daripada Yang namanya Apa Santet Pelet Dan macam-macamnya Dengan Anda tidur Kalau bisa Dengan air wudu Jangan lupa Baca yang diajar Ke Nabi Kemudian baca Ayat kursi Kemudian Anda tiap Bikin di tangan Anda Anda usah Bikin di wajah Dan badan Anda Setelah itu Anda tidak usah Mikir Tentang Syihir Ada yang berkata Bu ya saya membaca Kok Saya masih kena Syihir Karena kamu lebih Percaya kepada Tukang syihirnya Daripada Rasulullah Sudah membaca Begitu masih kepikiran Kalau sudah membaca Ya yakin Aman Tidak usah Mikir-mikir Kalau sudah membaca Masih kepikiran Baca yakin Bukankah ini resep dari Rasul Masa resep dari Rasul Kalah sama resepnya Pak Dukun Resep dari Rasul Harus kita yakin Yakin Baca Ayat kursi Selesai Bismillah Dan juga setelah itu Palukun Kala kena Manusia Yang Nabi saja kena syihir Paling hanya pusing sesaat Kaget sesaat Selesai Tidak akan sampai Merasuk ke dalam diri Anda Itu kan pendidikan dari Nabi InsyaAllah ya Semoga dijaga semuanya Dijaga oleh Allah Semuanya ya Nuhibukum mohon maaf Kadang-kadang saya keras Itu karena Saya cemburu betul Saya cemburu Kalau ada wanita muslimah Dihindakan Laki-laki muslim Yang ternyata Menghindakan wanita Saya juga sedih Sehingga ada Yang keras ini Cambuk Ini penting Nuhibukum filah Kamu mencintai Anda Semua karena Allah Wallah Alhamdulillah Selamat menikmati Selamat menikmati